buyah Yahya menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buyah mau tanya ada seorang wanita waktu masih sendirian waktu ia selalu waktu ngaji sama Buya ada seorang wanita saya enggak dengar ada seorang wanita waktu masih sendirian maksudnya belum menikah Buya dia selalu ngaji ngikuti acaranya Buya terus kemudian setelah menikah tidak boleh sama suaminya dengan alasan jauh memang jauh mbak Buya dari asal rumahnya itu satu jam untuk menuju ke pengajiannya Iya ke pengajian Buya bagaimana Buya apa harus menurut suami atau harus ngaji padahal ingin selalu ngaji Buya anak bodoh baik yang ngerti terima kasih Buya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kami himbo untuk biasa patuh kepada suami ngaji kan tidak harus dengan Buya Yahya kan masih ada Ustadz yang lain kan juga masih bisa dengar melalui radio atau televisi cuman kalau jadi suami jangan egois begitu dong hiburan istrimu dulu apa sih hiburan positif kok ngaji kok jadi kalau Anda berani hei kaum pria berani menikah dengan putri-putriku yang sudah hadir di majlis itu Anda harus berani nganterin nanti ngajinya ya jangan diganggu lagi ya ini harus diingatkan ini berarti nikahnya bukan orang yang pernah ngaji dengan Buya kayaknya dia itu ya salahnya dia milihnya ya jadi mohonlah baik para suami kalau hiburan istrimu positif menghadiri pengajian ya Alhamdulillah istriku senang ngaji lumayan selama saya belum menikah saya tidak pernah ngaji Alhamdulillah punya istri saya akan temani ngaji lumayan saya bisa ikut ngaji kan enak begitu atau sudah terlalu pinter suami tersebut jadi enak yang sedih itu Anda itu apa Buya saya ngajak istri saya nggak pernah mau itu itu loh yang bencana ayo ada kan begitu dari yang hadirnya ngajak istri nggak mau kan ada Hai jadi nah kemudian pertama patuh kepada suami itu tambahan saja patuh kepada suami kecuali dalam urusan yang haram kalau selalu masih ngaji masih bisa diganti dengan yang lainnya atau bisa dengar rekaman dan sebagainya bisa ngaji tapi hendaknya tetap patuh kepada suami kemudian yang kedua adalah masalah memilih pasangan itu dari awal sudah harus dong ada paling enggak ada rambu-ramunya nanti bisa ngaji enak bahkan barangkali Anda punya guru kenal dengan guru saya Oh enggak Oh bahaya kalau enggak kenal paling enggak harus kenal dengan bahkan Anda harus tahu kalau ada punya guru sejauh mana kecintaan calon suamimu dengan gurumu ada ikatan hati tanda kalau ada kita hati mah enak kalau ada apa-apa nanti maka bisa diselesaikan sama guru tersebut jadi milih itu jangan hanya Oh jangan ketemu di internet langsung Facebook ya nggak bisa begitu jadi memilih pasangan yang jelas paling pada ada kesesuaian sama-sama berguru kepada seseorang sama-sama akidah berguru kemudian banyak sifat-sifat yang bertemu atau ya kesesuaian maka itu mempermudah di dalam keserasian di dalam rumah tangga seperti itu Wallahu A'lam bisawab